Kita ke informasi lain, pemirsa sekor sapi terperosok ke sumur sedalam 15 meter di Maros, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi selama 40 menit berlangsung dramatis karena sapi berbobot 60 kg terus meronta saat akan ditarik. Petugas tim Animal Rescue, Dinas Pemadam Kebakaran, melakukan evakuasi seekor sapi yang terjebak di dalam sumur milik warga di desa Benteng Gajah, kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi dilakukan dengan menggunakan secara manual, tali lalu turun ke dasar sumur sedalam 15 meter. Petugas berjuang keras menenangkan sapi agar tidak stres dan menutup mata sapi dengan kain. Proses evakuasi ini pun berlangsung dramatis karena setelah diikat, sapi dengan berat 60 kg ini terus mengamuk saat berusaha ditarik dari dalam sumur. Sementara sapi ini pun baru berhasil dievakuasi 40 menit kemudian, usai petugas menarik secara perlahan dari dalam sumur. Sebelumnya sapi yang baru dibeli oleh warga ini dilepas liarkan di belakang rumah pada pagi hari. Namun sapi yang sedang mencari makan ini malah terperosok ke dalam sumur. Terima kasih telah menonton!